Gila Cak, emang gagah nih motor Ini adalah New MT15 2022 Akhirnya perantian kita Terjawab hari ini Kita menunggu New MT15 Warna terbaru Warna yang sangat sulit Karena kita harus menunggu 2 bulan nih Ya IBB tau ya dulu Yamaha meluncurkan Yang new color ini Yang new warna Dan ternyata 2 bulanan baru nyampe Di Yamaha SBW nih Jadi ini yang membuat IBB Langsung kesini antusias untuk ngoprek Sosoknya seperti apa Karena IBB tau Pak Tisaman pasti penasaran Dengan detail untuk warna yang terbaru ini Ini motor memang mukanya ganteng Parah sangat asli Ini adalah generasi terbaru MT15 Yang pasti sampai yang tau Sudah diluncurkan oleh Yamaha Indonesia Namun untuk memiliki Atau melihat sosok aslinya itu sangat sulit Cak Karena produksinya sangat terbatas Informasi yang lebih terima Cak ya Informasi yang lebih terima untuk MT15 ini Produksinya sangat sedikit Bahkan informasi dari Cak Steppen Sebagai owner Yamaha SBW Ternyata sempat mandek pula Dan supply untuk MT15 ini memang Aduh ini akhir-akhir ini Kayaknya terganggu sama chipnya Cak Jadi makanya ketika IBB dapat informasi Bahwa MT15 New Color sudah datang Wih IBB Semangat Pol Untuk memberikan gambaran kesampaian Seperti apa sosok aslinya Cak Dengan warna yang makin fresh Makin seger Kita akan coba oprek di depan dulu ya Untuk bagian depan Sampen akan menemukan Kombinasi warna yang sangat eye-catching Eye-catchingnya kenapa? Karena ada kontras gitu loh Antara suspensi upside-downnya Nongopula surut yang dikelir warna Apa? Tosca Kemudian bagian headlampnya itu Dikelir warna abu-abu Cak Tapi abu-abunya itu modelnya Abu-abu yang glossy Nih lihat gini Nih ya kan Jadi abu-abu glossy Bentuknya Waduh Cak Sangat pernah ya Mukanya ya Abu-abu glossy Yang kombinasikan dengan warna Hitam untuk plastiknya Jadi disini glossy Full glossy Glossy ya Kemudian untuk moncongnya Ya pastinya ciri khas daripada M15 Moncongnya sini Termasuk dagu-dagunya Sebenarnya ini adalah pelindungnya Nah kemudian yang menarik adalah Di bagian sini Cak Di bagian sini Samen akan menemukan Bahwa untuk suspensinya Tetap dipertahankan dengan warna emas Warna emas ini Menyelimuti pada area Suspensi upside-down nya Ya Outer tube nya Yang sebesar ini 37 mm ya Lihat nih Kita mencongnya dulu Sudah sulit banget sih Karena gak ada standar tengah nih M15 Nah ini bagian area samping Sebelah kiri Samen akan melihat Perbedaan warna yang Stand out banget ya Antara Suspensi upside-down nya Dengan bagian mukanya Ya jadi moncongnya tuh Waduh Kayak monster banget nih Bener-bener kayak Angker banget gitu ya Yang menarik adalah Bagian sini agak Nongol ya Ini dari pabriknya demikian Bukannya disengaja nih Dari dotak atik dari kita Enggak Tapi dari pabriknya demikian Lalu bagian vendor nya Cak Sama ya vendor nya Jadi dia mengikuti Karakter atau team Tema untuk mukanya Maka untuk bagian vendor bawahnya ini Samen akan menemukan Warna yang sama Glossy grey Jadi grey glossy Dan menelimuti pada bagian Semua vendor nya sini Lalu bagian peleknya Ini sangat menarik Karena peleknya keliatan Clean banget Peleknya itu dikelir warna Tosca Ini warnanya Ijo Tosca itulah ya Kalau gak salah demikian Kalau gak salah Pokoknya demikian ya WB bingung sih Kalau warna-warna ini Memang warna sekarang Banyak kayak warna gitu ya Anak-anak gitu loh Ini biru Tosca Kalau gak salah itu warnanya ya Terus kemudian bawahnya Atau untuk outer tube Bagian bottomnya Itu dikelir warna black Jadi kalau kita lihat dari jauh Seperti ini Sosoknya Nah Ganteng tuh Wih sangar cak Sumpah Keren abis Keren Keren tenang kan mas Oke kita melangkah Di bagian bodinya sekarang Untuk di bagian bodi cak Bagian tangki-tangkinya khususnya Sampai akan menemukan bahwa Semuanya sama ya Untuk pendekatan warnanya Itu juga menggunakan warna Gri Jadi abu-abu cak Kita ini plastiknya Kita bisa Ini gak sih Sebentar Gak apa-apa ya Pastikan gini cak ya Karena ini memang Produk baru Kita jadi gak berani Duta katik Pokoknya yang jelas Kalau kita lihat di bagian sini Bagian apa Di bagian jok-joknya tuh Bahannya sama Sintetis gitu ya Dan single Single material Modelnya Jadi gitu Oke Nah Di bagian sini Kembali lagi Badan tangkinya Bagian tangki ini Kalau kita lihat Semuanya Full gri Lalu di bagian bawahnya Kalau kita lihat Baru dia Birutuska Dan birutuskanya ini Diseberangi oleh Warna abu-abu Lalu di bagian sini Belakangnya ada warna orange Tulisan MT15 black Dan ada logo MT series Jadi ini aja Sudah membuat Sosoknya beda banget ya Jadi ganteng Garang Dan bagian serutnya Yang unik adalah Dia tidak mengikuti Bagian serut yang sini Namun Serutnya itu Mengikuti dari Tangkinya cak Warnanya Sampai ke bawah Sampai ke bawah ini Diklir warna Abu-abu Nah Begitu cak Lalu bagian Setang-setangnya cak Setang-setangnya sama aja Gak ada perbedaan Tapnya Tapernya Maksudnya Tapernya lagi Tapernya dikali warna black Blacknya black glossy Lalu di bagian racernya Baru dikali warna black Dove Racernya tinggi Seperti ini Lalu di bagian Sini Tangkinya Centernya Bagian tengahnya Sampai menemukan Warna biru Nah Warna biru ini Sampai ke belakang Pokoknya bagian center ini Dibedakan antara kiri dan kanan Dan kalau kita lihat Disini ada logo MT series MT series sampai ke bawah Sementara untuk Fuel capnya Dikali warna abu-abu Tapi ringnya Dikali warna Silver Jadi Looksnya Gado-gado cak Namun keren Nah gitu cak Oke Nah Pelanggan di bagian samping sini cak Bagian samping ini Untuk sasisnya Dikali warna black Tetap warna hitam Dan Yang beda lagi adalah Dibagian undercolenya cak Undercolenya Dikali warna hitam Semuanya Ya hitamnya itu Kalau kita lihat Memang Ngedove ya Ini sebenarnya hitam Ada warna gak sih Tapi ini Dove sih Ini kayaknya Oh tanpa warna Kayaknya cak ini cak Kayaknya tanpa warna ini Jadi Memang Aslinya dari Plastiknya begitu Dan juga Kalau kita lihat Di bagian sini Yang menarik adalah Nah ini sudah tutup ya Ini ada cover Untuk Apa namanya Tabung kulennya Di bagian sini Tabung kulennya Jadi kalau sampai ngisi-ngisi Sampai harus nyopot ini nih Kira-kira demikian ya Ada tulisan MT disini Biasa ya MT nya warna silver Ya Dan juga emblem Masuk ke dalam Kemudian Kalau kita perhatikan Di bagian crankcase Engine nya Dikali warna black Tidak ada perombakan Disitu Lalu untuk bagian sampingnya Samping-sampingnya sama ya Samping-sampingnya tuh ya Ini plastik full Ini plastik yang tanpa clear ya Jadi maksudnya memang Ini warna plastik Tapi bagian tengahnya ini Ada semacam kontur Bintik-bintik itu plastiknya Jadi gak polosan Lalu di bagian belakang ini Baru kita ngeliat warna Yang sama Warnanya sama Maksudnya ya Abu-abu lagi nih cak Abu-abu lagi Dan juga ada warna Orange disini Termasuk tulisan Yamaha Dan juga warna biru Tidak ada plastiknya Yamaha nya warna hitam Nah jadi Kalau kita lihat Ganteng Menotek ganteng Kita lanjutkan Menjelajah di bagian Swing arm nya Swing arm nya Yamaha memilih warna black Black nya black Apa namanya Dove ya Jadi bukan warna silver Karena kan ada tuh Yang R Fiction R aja Diklir warna silver Termasuk juga R15 Tapi untuk MT15 Tetap warna black Atau hitam biasa Terus bagian sini Nah di bagian sini cak Untuk spring Suspensi Monoshock nya Ternyata diklir warna Kuning Jadi stand out Kelihatan keluar Warnanya Nah ini Kalau dari jauh kan Kelihatan nya Wih Beda banget gitu ya Kalau diklir warna hitam Kan kurang eye catching Makanya Yamaha Memilih warna kuning Jadi kelihatannya Lebih Joss gitu ya Nah untuk yang Bagian footstep Supaya gak terlalu flat Yamaha memberikan Kelihar warna silver Jadi setelah Saksinya hitam Baru di bagian Swing arm nya Kelihar warna silver Tapi untuk footstep belakang Ternyata Yamaha Memilih Untuk warna Black juga Jadi biar Menyatu dengan Saksis depannya Dan ini model Knock down Nah seperti ini Sosoknya Untuk bagian Footstep Punceng kan belakang Jadi untuk Ininya juga kunci L Untuk bagian Baut-baut nya Di luar begini Dan disini ada Hager Minimalis Tuh Lihat kayak gini Dan kalau teman-teman Nanya Swing arm knock down Itu yang ini Jadi ada Di sistemnya Sistem baut disini Ini kalau generasi Yang dulu Swing arm nya beda ya Jadi kalau sama nanya Swing arm yang dulu Ini lebih kuat ya Menurut IBB Dan pada saat itu Generasi awal Untuk yang Swing arm itu kan Pada R15 Versi Kedua ya Pada saat itu IBB juga punya Dan masih disuplai oleh Endurance India Dan itu sangat Awet banget Itu Dia modelnya patent Tidak knock down Tidak knock down Begini Dan memang Informasinya Lebih awet Yang itu Dibanding yang ini Dibanding pengalaman kita Kita sebagai biker Jadi kalau ini Samen Kehantam sesuatu itu Kayaknya lebih Fragile Lebih rapuh Dibandingkan yang Endurance Tapi memang harganya Lebih mahal Yang Endurance itu Yang dulu itu Harganya 5,5 jutaan Yang masalah Sementara yang ini Sekitar 3,5 jutaan Jadi lebih murah Jadi ini sudah Buatan lokal Nah ini sekarang Bagian belakangnya Untuk bagian belakang ini Biasa ya Kita lihat dari Rantai-rantainya Itu Rantai-rantainya Apa ya Tidak ada tulisannya Di sini Rantai-rantainya Disuplai oleh Tidak ada tulisannya Jadi kita tidak tahu Apakah diidit atau apa Tapi yang jelas Kalau kita lihat Di sini Nah Teman-teman pasti Bagi nanya Ini apa sih fungsinya Ini kan ada nih Sekarang sprocket gear-nya Rata-rata ada Gini Ada semacam Kayak Apa namanya Bibir di sini Ini memang sengaja Jadi pabrikan Memberikan ini Supaya kalau sampai Loss Untuk rantainya Tidak langsung Mengunci di sini Tapi dinyantol di sini Itu disengaja Buat seperti Ini bagus banget sih Jadi sudah lama sih Semua pabrikan Sudah mengaplikasi ini Dan ini juga hadir Pada MT15 Jadi sampai Kalau ada Amit-amit gitu ya Terolah ini Namanya rantai Loss gitu ya Dia tidak langsung Mengunci di bagian sini Porosnya Tapi dinyantol di sini Lebih aman Ya terus untuk Yang bagian belakang Pastinya Menggunakan IRC Ben-bennya Dengan ukuran Yang pasti Semuanya juga sudah tahu Ukurannya ini 140 ya Per 17 Dan untuk Papernya juga Diklir warna Black Eh sorry Black lagi Biru Tosca Jadi gitu ya Jadi kalau kita lihat Dari jauh Seperti ini Oh ya Bentar Ini ya Untuk belakangnya Untuk fendernya Diklir warna Black Glossy untuk besinya Kalau kita lihat Apa Kalau kita lihat Dari belakang Seperti ini Yes Jadi kalau sampai Melihat dari jauh Nah Sesuai seperti ini Dari depan Seperti ini Yes Dan ini dari samping Sebelah kanan Amazing Keren Pol Terus gandos Ya Dari sebelah Belakang Yes Bagian samping Sebelah kanan Nah Untuk kanannya ini Kalau sama nanya Ya Udahlah sama Sudah tahu lah ya Exhaustnya Atau kenapotnya Masih sama Tidak berubah Karena memang ini Bukan facelift Hanya refreshment Dan end cap Untuk kenapotnya Dikelil warna Silver Jadi memang Sama dengan sebelumnya Dan di bagian sini Kelihatan kan Tuh Bagaimana Gincolongnya Peleknya Dikelil warna Biru Tosca Dan untuk Suing Am Sorry Suing Am lagi Untuk ini Fustepnya Itu dikelil warna Silver Sama kiri kanannya Tidak ada berubah Nah Untuk bagian Crankcase engine Di samping kanan Seperti ini Wow Ya Jadi kalau sama nanya Bia Cak IWP Dengan generasi baru ini Ganteng Cak Wisto Pokoknya MT15 ini Memang ganteng Dari opini pribadi Tapi enggak tahu ya Emang sekarang ini Rata-rata Sudah bergeser kemetik ya Jadi enggak terlalu banyak Dan juga harganya Enggak terlalu Termasuk enggak murah ya Mungkin ya ini Mungkin ya ini Membuat penetrasi MT15 ini Enggak se-booming Jaman fiction dulu Walaupun fiction juga Sekarang sudah selesai Nah Kayak gini Sosoknya Dari atas Oke kira-kira Dari sini sudah clear ya Generasi yang paling baru ini Jadi Warna-warnanya Sudah jelas Ibu sudah share Kesampingan semuanya Di depannya Mukanya Surutnya Yang memang Stand out Nah Kita lihat di Bagian bawah sini Bagi sorot Zoom Warna-warna kombinasinya Bagian ujung muka lampunya Kalau sampai nongkrong Di atas MT15 ini Memang rasanya gagah banget Enggak tahu Cak Ibu-Ibu Merasa tuh kayak Maco Lebih galak Lebih garang Jadi kalau ibaratnya Kita tuh Jalan tuh Waduh Pokoknya rasanya pede Itu tadi Sekelas informasi Buat samping semuanya Generasi terbaru MT15 Nah untuk generasi Yang terbaru ini Jangan kaget Kalau samping susah ya Mencari unitnya Karena informasi Dari Cak Stephen Sebagai owner Dari Yamaha SPW Ternyata supply Dari pusat Juga gak banyak Bahkan informasinya Dalam beberapa Minggu terakhir Mungkin sebulan Dua bulanan itu Tersendat Jadi seperti Tidak ada produksi Di sana Sehingga Mungkin tidak semua dealer Mendapatkan ini Cak WP yakin Samping cek aja Di beberapa dealer Di Yamaha Di kota samping Semuanya Pasti Tidak Selalu ada Unit MT15 Harganya Cak Sekarang dibanderol Di angka 38 jutaan lah Jadi sampai Merapat saja Ke Yamaha SPW Mengingat Ini unit sangat terbatas Itu aja ya Mungkin informasi Bawas-bawas semuanya Moga selamat komen Dan seperti biasa Kalau selamat suka video ini Selamat like Share dan subscribe Jolai selamat salat lima waktu Karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bers Cubanas Terima kasih.